Oleh karena itu Rasulullah s.a.w. boleh bersabda apa? Zayyinu kulubakum bisobar Hiasi hati kalian dengan sabar Kenapa? Karena apapun yang menimpa kalian apabila tidak berhias dengan sifat sabar maka percuma Kalian akan mendapatkan pahala dari kemiskinan kalian apabila kalian mempunyai sifat yang namanya sah Sabar Kalian akan mendapatkan pahala dari sakit yang menimpa kalian apabila kalian mempunyai sifat yang namanya sabar Yang kedua adalah sholat Apa? So? Sholat Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Untuk mengenang dikrah Isra' dan Mi'ratnya Nabi Muhammad s.a.w. Karena malam ini adalah malam terindah bagi kekasih kita Nabi Muhammad s.a.w. Karena tidak ada yang terindah bagi seorang kekasih ketika Kecuali ketika bertemu dengan kekasihnya Dan malam Isra' dan Mi'rat adalah pertemuan diantara Nabi kita Muhammad dengan Allah s.a.w. Sehingga apabila ditanya malam apa terindah bagi Nabi Muhammad s.a.w. Adalah malam Isra' dan Mi'rat Salawat dan salam kepada imam dunia akhirat kita Rasulullah s.a.w. Yang semoga kita semua menjadi orang-orang yang berhak untuk menjadi makmum Dan berdiri di beragang beliau kelak pada hari kiamat Amin Allahumma Amin Isra' dan Mi'rat adalah sebuah pelajaran Yang sangat banyak dan besar apabila kita ingin mengambil hikmah dari Sejarah Isra' dan Mi'ratnya Nabi Muhammad s.a.w. Pertama adalah perjalanan Isra' dan Mi'rat Adalah Keinginan Allah s.w.t Untuk menghibur kekasihnya yaitu Nabi Muhammad s.a.w. Setelah melalui ujian yang sangat luar biasa Yang ditemui oleh Nabi Muhammad s.a.w. Karena Tidak ada beban yang paling berat bagi Nabi Muhammad s.a.w. Karena beliau mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan risalah Ketika Dilarang oleh kaumnya Dan ketika itu ada namanya diboykot ya Bani Hasim dan Bani Abdul Muttalib Keluarga daripada Rasulullah s.a.w. Diboykot sama orang-orang kafir Quraish Disuruh tinggal di belakang gunung yang ada di Mekah itu Selama dua tahun kurang lebih Sehingga dikatakan bahwa tahun itu adalah tahun huzun Tahun sedih Ada yang mengatakan sedihnya dikarenakan beliau ditinggal oleh paman tercintanya Dan istri tercintanya Bukan hanya sekedar karena mereka berdua adalah paman dan istrinya Karena mereka berdua adalah orang yang paling gigih Di dalam membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad s.a.w. Karena banyak paman-paman yang lainnya Ya tetapi tidak sesedih ketika Sayyidina Abu Talib meninggal dunia Karena ini adalah paman yang paling gigih di dalam membantu dakwah Nabi Muhammad s.a.w. Tetapi yang membuat lebih sedih daripada itu semua adalah Dilarangnya Nabi Muhammad s.a.w. Untuk melanjutkan dakwanya Yaitu atas perintah daripada Allah s.w.t Sehingga untuk menghibur kesedihan tersebut Diadakanlah jalan-jalan yang namanya Isro' dan Me'raj Karena kalau cuma calon-calon di dunia ini Tidak akan menghibur Nabi Muhammad s.a.w. Tapi diberikan tahu dan dikabarkan oleh Allah s.w.t Dengan apa yang akan terjadi kepada umatmu Setelah di masa kehidupanmu dan setelah kehidupanmu Dengan ini terhibur hati Nabi Muhammad s.a.w. Pelajaran yang sangat luar biasa ya Karena itu dimulailah-mulailah hidup kita ini Dengan belajar daripada Isro' dan Me'raj Dengan menghiasi hati kita dengan sifat yang namanya sabar Ujian yang bertubi-tubi ya dari kaum Quraish ini Dan begini setiap zaman Jangankan para awliya ya Bahkan Nabi pun tidak dipercaya dengan kaumnya Bahkan dimusuhi Jadi kalau ada para wali sekarang dimusuhi Oleh presiden, oleh menteri Oleh tentara dan lain sebagainya Sampai dipenjara, diboykot dan lain sebagainya Itu sunnah sudah seperti itu memang dari zaman dahulu Ketika orang ini kuat di dalam menjalankan Perintah agama, amar, ma'ruf, dan lainnya Ya begini sunnahnya sudah Ini sudah merupakan cerita lama sudah Dari cerita para awliya dan para Nabi yang terdahulu Ya, hiasi hati kita dengan sifat sabar Karena apa yang terjadi dari semua Yang terjadi pada kita dalam kehidupan ini Semua atas pengetahuan daripada Allah SWT Oleh karena itu Rasul SAW beli bersabda apa Hiasi hati kalian dengan sabar Kenapa? Karena apapun yang menimpa kalian Apabila tidak berhias dengan sifat Apabila kalian menghiasi hati kalian dengan sifat yang namanya Apabila tidak ada sabar Maka miskin hanyalah tinggalan miskin Bukan sebuah ibadah Apabila tidak bersifat dengan sifat sabar Ya, maka sakit hanyalah tinggal sakit Tidak ada pahala Apabila kita tidak berhias hati kita dengan sifat sabar Maka musibah hanyalah tinggal musibah Tidak akan ada pahala yang besar Yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT dalam firmannya Innamayuwafasobiruna ajrohum bigoyri Tanpa ada hitungannya pahalanya Besar Oleh karena itu pelajaran sabar ini yang nomor satu Ya, hanya dengan sabar inilah Akan datang hiburan yang nanti datang dari Allah SWT Seperti cerita Isra' dan Mi'radnya Nabi Muhammad SAW Ini adalah sebaik-baik ibadah Karena dikira itu dikatakan As-sober minal iman Bimang zilati ra'os minal jasad Katanya para ulama ini Iman itu kalau diberumpamakan seperti badan Maka sabar adalah kepalanya Dalam artian apa? Orang itu tidak mempunyai iman Kalau dia tidak mempunyai sifat sah Sabar Tidak punya iman orang yang tidak punya sabar Kena musibah sedikit mengeluh mulutnya Ada masalah sedikit Seakan-akan dia itu sudah terkena orang paling susah sedunia Tidak seperti itu orang yang beriman Ya Oleh karena itu ya Sabar yang pertama Pelajaran daripada Isra' dan Mi'rad Apabila berbicara sabar Maka akan ceramah sabar saja Tidak ceramah Isra' dan Mi'rad Nanti akhirnya ini Yang kedua adalah Solat Apa? Solat Ya Oleh karena itu Dari semua musibah yang menimpa kita Allah memberikan saran Dan nak sehat kepada kita semua Apabila sudah ada musibah Kesulitan Sakit Dan lain sebagainya Minta tolonglah kalian sama Allah Dengan dua perkara Yang pertama sabar Yang kedua Soh Tapi minta tolong dengan dua perkara ini Itu Lakabirah Sungguh sangat besar Sulit sekali Kecuali Bagi orang-orang yang Hu Husuk Siapa orang yang husuk itu? Dengan apa seseorang itu bisa husuk? Diterangkan kepada Dari ayat yang selanjutnya Alladzina yadunnuna Annahum mulaku Rabbihim Wa annahum ilaihi Roji'un Orang yang husuk adalah Orang-orang yang dia Mempunyai Prasangka Dan keyakinan Bahwa dia Akan menghadap Kepada Tuhannya Kita yakin betul Bahwa kita akan menghadap Kepada Allah Orang yang sepertinya yang husuk Wa annahum ilaihi Roji'un Dan mereka akan kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kembalinya kepada Allah Tidak akan membuat sedih Semua musibah Karena yakin Ketika nanti ditampakkan Dia tertimpa musibah Dan dia hatinya berhias Dengan sifat sabar Sudah ada pahala besar Yang menunggunya Dan akan membuat dia bahagia Ketika dia menghadap Kepada Allah Subhanahu Orang yang tidak mempunyai Keyakinan Kalau dia akan menghadap Allah Tidak mungkin Dia bisa bersabar Dan tidak mungkin Dia bisa Husuk Di dalam Sholatnya Orang ini ada ketakutan Yang sangat luar biasa Kalau tidak husuk Di dalam sholatnya Kalau dia yakin Dia akan bertemu Dengan Allah Takut Karena yang dihitung Pertama itu sholat Kalau sudah sholatnya Bagus Akan baik semuanya Dan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Terkadang manusia sholat Tidak dihitung Pahalanya itu Seper enamnya Bahkan seper sepuluhnya Tidak dapat apa-apa Karena apa? Karena pahala sholat Tergantung dengan Seberapa Hadirnya Dan sadarnya kita Dengan apa yang kita baca Hadirnya hati kita Dan sadarnya Kita Dengan apa yang kita baca Yang kita baca Pelajaran sedikit saja Tentang sholat Antum sholat itu Memulai dengan Takbiratul Lehram Allahu Akbar Ya Allahu Akbar Dengan kata-kata Allahu ak Artinya Allah maha be Kalau sudah berkata Allah maha besar Berarti semuanya ke Selain daripada Allah Semuanya kecil Apapun namanya Karena yang maha besar Hanyalah All Kenapa kok dimulai Dengan Allahu Akbar Supaya kita ini Tidak berfikir Dengan apapun Di dalam sholat kita Dan merasa Kalau ada yang lebih besar Daripada Allah Oleh karena itu Dimulai dengan Allahu Akbar Paham tidak bahas Allah Makanya kan Katanya Rasulullah Tergantung dengan Seberapa paham Daripada apa yang kita Ucapkan dalam sholat kita Orang cuma Semua bisa Bilang Allahu akbar Paham tidak Maknanya Allahu akbar Allahu Lebih besar Daripada Nyawa kita Lebih besar Daripada Dagangan kita Lebih besar Daripada Istri dan Anak-anak kita Lebih besar Daripada Sahabat Dan kerabat kita Lebih besar Dari semua Apapun yang kita Hayalkan Itu adalah Allah Sehingga kita Dalam sholat Tidak boleh Ada sesuatu Yang masuk Karena apabila Kita memikirkan Sesuatu Seakan-akan Sesuatu itu Lebih besar Daripada Allah Untuk kita bisa Pikirkan Dalam sholat kita Jangan Memikirkan Apapun Di dalam sholat Kecuali Hanyalah All Oleh karena itu Kita mengingatkan Diri kita sendiri Dan orang-orang Sekitar kita Dengan mengucap Allahu Seandainya Paham Allahu akbar Dulu ya Allahu akbar Kalau ditanya Tujuan hidup kita Lalu disebutkan Di dalam Apa namanya Bahasa kita ini Kabirau ya Dalam doa Liftitah Inna sholati Dan matiku Untuk apa Untuk all Tapi kenyataannya Seperti itukah Tidak Kita cuma bisa Mengucap Tetapi Tidak tahu Makna Daripada Apa yang Kita Tidak tahu Kata berikra Dalam sholat Sesungguhnya Sholatku Ya Allah Ibadahku Hidupku Matiku Untukmu Ya Allah Indahnya Seandainya Kita paham Apa yang kita Ucap ya Makanya Jangan Kesusu-susu Sholat itu Dinikmati Setiap bacaannya Mau kemana Kesusu-susu Sholat ini Berapa jam Sampai sholat Kok sampai Kesusu-kesusu Yang tenang Ya Dibaca ini kan Setiap sholat kan Dibaca Dibaca Cuma Siapa yang Paham Coba kita Perbaharui lagi Tapi kan Kita hidup Untuk apa Ya untuk Hidup Makanya Sibuknya Untuk mencari Seakan-akan Tidak mau Bingungnya Kita untuk apa Adakah Waktu kita Untuk Allah Dari 24 jam Berapa jam Kita ini Ngaji Al-Quran Berapa jam Kita wiritan Satu hari Kalau kita memang Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Kan buktinya Tidak seperti itu Bahkan sholat pun Kita kesusu Apalagi Ntar lagi Mau Ramadan Yang paling banyak Adalah sholat Terawihnya Yang paling C Alhamdulillah Paling cepat Paling banyak Jama'anya Kalau sudah Agak lama Sikit Ngeroweng Semua makmumnya Faham ya Abaq 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 urge